Intro Saya Niko Lautuk, di jam 14.00 Saya merekam video ini, dan di tanggal 12 Januari Ponsel ini sudah bergerak di angka yang relatif sama Kali ini sedikit lebih pendek, karena kemarin di jam ini, di jam yang sama Di hari yang berbeda, kemarin kita merekam video tertawat di area 1.2163 Guess what? Dia sempat mengalami penurunan sampai teritori yang kita harapkan 1.2099, lalu kemudian rebound, kembali ditutup dengan 2140 Oke, saya langsung saja teman-teman Kita lihat di sini posisinya ada 2 candle yang meragukan Yang sebelumnya terkait dengan hanging man, kemudian kita sempat sebutkan Ada kemungkinan dia akan rejected di bagian support, dan itu betul terjadi Tapi juga kenaikan, juga tidak mampu untuk bergerak di atas 1.22 Ini berarti tanda-tanda bahwa kita masih tetap terjebak dalam zona sideway Oke, mungkin ada yang pernah melihat di live streaming di hari Senin Bahwasannya yang kita nantikan hanya 2 Yaitu data inflasi dari Amerika Atau data GDP dari Inggris Dan menurut saya, kedua hal ini akan berpotensi memberikan efek pergerakan cukup positifkan Walaupun kemarin kalau kita lihat, sejak hari Selasa Ataupun, ya mungkin, ya ini candle yang ini Dia sudah sempat rebound setelah kelanjutan dari efek NFP di hari Jumat Tapi, Anda perhatikan Sama sekali, rangenya relatif flat Jadi, jangan bicara tentang kenaikan ataupun penguatan Atau bahkan cenderung melemah Karena sampai saat ini, nyatanya dia tidak melemah, tidak menguat Nah, lalu kemudian bagaimana? Kondisi ini terkait dengan data inflasi nanti malam dari Amerika Saya hatirkan adalah datanya relatif lebih rendah Maka, kemungkinan dolar akan mengalami pelemahan Oleh karena, kita antisipasi bahwa dia masih memungkinkan untuk terjadinya kenaikan Walaupun, kenaikan tersebut bisa saja terhalang dengan areal high di hari Selasa Ya, ini berarti terkait dengan high kurang lebih 1,2208 Tapi, kemudian kita juga punya areal yang reputatif lebih tinggi di 2,240 Atau mungkin saja di teritori 2,309 Ya, ini adalah rangkaian resisten yang harus dilampaui Supaya dia resmi menjadi strong ataupun bullish trend Tapi, masalahnya adalah Kalau ternyata kenaikan tidak mampu tembus di atas 1,240 Hati-hati, mungkin saja dia kembali tergelincir Sehingga nantinya yang kita dapatkan adalah Bearish Candle atau kecendungan dengan Sideway Trend atau Doji kembali Nah, sementara di grafik empatnya Yang paling mudah adalah kita amati saja pergerakan di areal yang 1,8% ini Oke, mungkin Anda yang bertanya-tanya Kenapa berbeda dengan Fibonacci Retrasment yang tercipta Ataupun yang diganggalkan tadi pagi Oke, ini sama saja Alternatifnya, Anda bisa cari swing terakhir Dan ini saya ganti warna saja Kemudian, kita stempel warnanya menjadi areal biru-muda Nah, Anda bisa lihat di sini Posisinya adalah ketertinggi di 1,2208 Jadi, kita tetap melihatnya Kasusnya adalah relatif sama dengan apa yang terjadi di 61,8% dari Big Fibonacci Selama dia tidak naik lebih tinggi dari areal tersebut Maka hati-hati dia berpotensi kembali turun Dan itu berarti kita anggap potensinya adalah sebagai double top Ya, kalau Anda mau melakukan sell Anda harus sabar menunggu kurang lebih Apakah dia tembus 1,2208 atau tidak Atau mungkin 2,214 Selama dia tidak tembus Oke, Anda boleh lakukan sell dengan asumsi double top tadi Dengan asumsi double top tadi Tapi, karena nanti malam kita akan lihat terlebih dulu dari data inflasi Amerika Yang saya latirkan adalah Dia akan koreksi terlebih dulu Kemudian, dia akan ribau Ini dikarenakan asumsinya adalah Posisi dari inflasi dianggap lebih lemah Sehingga, perlemahan USD akan mendorong Pound Sling kembali Lalu, kapan kita bisa melakukan sell atau confirm meyakini dia sell? Pertama, kalau ternyata tadi yang pertamanya adalah Areal 1,2208, 2213 tidak mampu ditembus Yang kedua adalah kepastian dari data GDP esok sore Artinya, untuk hari ini kita masih tetap bergantung kepada data inflasi Amerika terlebih dulu Tapi, kalau ternyata dolar berbalik menguat Ya, saya setuju Kemungkinan dia naik sekilas Lalu, kemudian dia terjebak dalam fase penurunan kembali Jadi, ini kemungkinan kita akan dapatkan pola double top Lalu, kemudian ditunjang pula dengan kondisi RSI yang sudah overbought Sehingga, akhirnya dia bisa tembus di bawah 1,2100 kembali Untuk mengejar 1,2024 atau terdekat 1,2073 So, untuk saat ini Saya masih tetap berpegangan untuk terjadinya pantulan Karena, kita masih tetap menantikan atau ekspektasi dari angka inflasi yang lebih rendah untuk Amerika Sehingga, target untuk kali ini Poundslink saya tekan untuk tetap lakukan buy Tapi, kali ini lebih tinggi Di 1,200 Ataupun 1,21400 Dengan target 2200 Atau tertinggi 2260 Nah, tapi lagi-lagi Karena tadi, area 2200 Ataupun 2208 tersebut berpotensi menjadi resisten Maka, bisa saja kita exit di target pertama Tanpa harus melihat target kedua tersentuh apa tidak Dikarenakan, kita masih tetap harus berpegangan kepada technical terlebih dulu Dan juga pandangan bahwa ekonomi Inggris sendiri tidak jauh lebih baik daripada Amerika Kemudian, untuk sisi crude oil Ternyata, sampai tadi malam Dia hanya mampu turun kurang lebih sedikit saja Oke, kita lihat di grafik daily-nya Ternyata, yang dicapai adalah level terendah di 7,428 Jadi, kalau lihat dari bagian ini Artinya, kita tidak sama sekali mendapatkan pola tekanan yang terlampau dalam Dari apa yang kita khawatirkan kemarin Ya, kemarin kita menghatirkan ada penurunan sampai level di bawah 7,4 Atau lebih tepatnya di level 72,45 Dikarenakan pola sebelumnya yang terjadi rejection di bagian ini Nah, tapi untuk saat ini, lagi-lagi teman-teman Kita harus meninjau dari level 78,02 Itu ada di 61,8% Selama dia tidak tembus, oke ya Hati-hati, kemungkinan dia bisa kembali ditekan turun Tapi, kalau misalkan kita asumsikan penurunan yang sekarang sedang terjadi Maka boleh saja kita berharap bahwa kemungkinan koreksinya Hanya berkisar 76 atau 75,90-an Itu berarti, skema yang bisa kita lakukan adalah melakukan buy Dengan asumsi bahwa inflasi Amerika yang relatif lebih rendah akan menekan US Dollar Sehingga akhirnya crude oil berpotensi untuk mulai kenaikan Jadi, buy di kisaran 76,70 atau 76,90 sangat recommended Dengan stop loss di bawah 75,70 Untuk mengantisipasi in case ternyata data inflasi secara mengejutkan lebih tinggi daripada ekspektasi Terakhir dari sisi goldnya sendiri Kalau kita perhatikan pergerakannya ternyata cukup nanggung Kemarin kenaikan sampai level 18,86 Ya, ternyata apa yang terjadi? Meskipun dia sudah confirm, ternyata berbalik turun Tapi, kejutan berikutnya adalah Apa yang kita nantikan untuk lakukan buy di kisaran 67 ataupun 70 Betul-betul terwujud Karena penurunan hanya sampai 66 Stop loss kita adalah di 16,60-an atau 16,62 lebih tepatnya Itu tidak tersentuh dan dia berbalik naik Jadi, kalau lain-lain untuk Anda yang bersabar Tapi kemudian, sekarang pertanyaannya adalah Seperti hal yang kemarin Nah, untuk saat ini kita pindahkan saja Fibonacci Retouchment 0%-nya ke areal tertinggi kemarin di 18,86 Nah, sekarang bisa terlihat lebih jernih Bahwa kemarin penurunan tertahan di level 38,2% Kemudian sekarang sedang berupaya untuk menembus level 0% Apa yang terjadi? Kalau ternyata dia tembus, oke Secara singkat Anda boleh follow by Tentunya ini adalah yang diharapkan sejak kemarin Tapi kita ingat bahwa punya resisten 86,89 Artinya, selama areal tersebut tidak ditembus Berarti kita belum akan melihat 1.900-an Tapi kalau berhasil ditembus, kita mungkin akan melihat 1.900-an Itu berarti skenario untuk inflasinya adalah data yang relatif lebih lemah Untuk ekspektasinya di kisaran 6,4 sampai 6,6 Tentunya itu bisa terwujud Kalau misalkan terpenuhi Tapi kalau misalkan secara menunjukkan dia di-release 6,9 atau bahkan 7% Atau bahkan jauh lebih tinggi Hati-hati bahwa emas bisa kembali rejection turun Dan mungkin saja akhirnya menciptakan areal double top kecil di situ Ini yang saya hatirkan Kemungkinan bisa mengakibatkan neckline-nya Itu berarti patokan yang kemarin 16 atau 18,66 Jadi kalaupun misalkan dia dianggapnya double top Anda bisa hold posisi kalau memang dia berhasil tembus 18,66 Tapi kalau tidak, sebaiknya Anda exit segera di 18,74 Karena yang kita hatirkan, lagi-lagi posisinya bisa kembali ribau Nah, hal tersebut akan dikonfirmasi setelah rilis data inflasi Selama Anda melihatnya belum bergerak terlampau banyak Maka saya lebih sarankan Anda menunggu sampai rilis data inflasi Ikuti skenario-nya Kalau memang memungkinkan Intinya adalah kita membutuhkan data inflasi yang jauh lebih rendah Dan itu berarti mungkin dikisaran 6,5 atau 6,6 atau 6,7 Tapi kalau angkanya hanya 6,9 atau bahkan 7% Hati-hati Kemungkinan kenaikannya tidak akan terlampau lama Atau bahkan tidak terlampau tinggi Dan tentunya hal tersebut juga dikaitkan dengan grafik daily Lagi-lagi kita berada di sisi resisten Apakah dia akan kuat untuk mendorong atau tidak Semuanya masih sangat memungkinkan Oleh karena itu, untuk gold sendiri Kami memperkirakan areal buy on deep-nya 18,72, 18,74 Walaupun tadi pagi sebetulnya kita sudah dapatkan 18,74,20 Sayangnya sedikit saja Tapi kita akan lihat, pilihannya adalah cuma dua teman-teman Pilihannya antara kita menunggu areal 18,74 tersebut Atau 72 tersebut Atau maksimum di areal 18,66 That will be good Tapi bisa juga menunggu setelah penumbusan 18,86,18,89 Stop loss-nya idealnya diberapa? Idealnya di bawah 18,66 teman-teman Tapi kalau misalkan Anda mengikuti skenario yang Sempat tadi kami share pagi-pagi Maka Anda bisa baca di situ Idealnya di bawah 18,66 Tapi kalau Anda menunggu sampai at least Oke, rilis data SCPI Berarti Anda ikuti saja Apakah data tersebut sesuai eksistasi Atau di atas eksistasi Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda IRPAN untuk AgroDana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!